Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Prabowo Subianto mengskakmat Anies Baswedan tak pantas berbicara soal etik di hadapan dirinya. Mulanya saat sesi tanya jawab debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 7 Januari 2024, Anies mengungkit pidato Prabowo yang disebutnya mengolok-olok tentang etika. Anies mengaku tidak tega untuk mengulangi pidato Prabowo itu. Prabowo merasa keberatan pernyataannya soal etika diungkit Anies. Dengan rendah tegas, Prabowo menyebut Anies tidak pantas bicara soal etik. Prabowo menilai Anies menyesatkan. Prabowo mengatakan Anies memberi contoh yang tidak baik soal etik, sehingga tak pantas berbicara soal etik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang serhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit, dimulai ketika berbicara. Silahkan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi, saya sependapat. Harus ada kepimpinan berdasarkan nilai. Jadi, hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik. Beretik dengan benar. Jujur. Apa yang kita katakan itu, ya, yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan, harus cinta tanah air. Pertahanan, ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi, kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasian. Prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasian. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis. Terima kasih, Pak Prabowo. Mohon. Tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu. Bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan, menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres Kemururutu Bapak Prabowo Subianto. Waktunya satu menit. Silakan, Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur, ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya, Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya, ada kompromi atas standar etika. Standar etika, ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian, dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, Arab tenang dulu. Kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. Satu menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya, guys. Jadi, di mana masalahnya? Nah, saudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan, karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja, ya. Saya boleh berpendapat, kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Arab tenang, kita sudah sepakat, Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.